Intro Badan Narkotika Nasional Papua Barat dan Kepolisian Sorong serta TNI memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 2 kg yang didapat dari penumpang salah satu maskapai saat tiba di kota Sorong. 2 kg narkotika jenis ganja kering ini dimusnahkan dengan cara dibakar di area Polsek Aimas Kabupaten Sorong. Pelaku yang membawa ganja ini diduga merupakan pengedar narkotika antar provinsi karena ini merupakan aksi kedua kalinya. Diketahui pelaku membawa ganja dari kota Jayapura berdasarkan informasi masyarakat. Kemudian BNN Papua Barat bekerja sama dengan Bia Cukai serta Kepolisian Sorong melakukan penangkapan di Bandara Dominik Edward Osok Sorong pada Februari lalu. Atas perbuatannya pelaku digenakan Pasal 114 Ayat 2 Subsidiar Pasal 127 Ayat 1A Undang-Undang RI Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan seumur hidup. Hingga saat ini BNN masih berkoordinasi dengan Kepolisian Kota Jayapura mengingat diduga ada salah satu pelaku yang hingga kini masih buron. Membawu buat persyarakat, ke depan kami akan kerjasama dengan para pihak. Dalam hal ini mungkin ke Kepolisian, Kota Sorong, bahkan sampai ke Sorong Raya. Kami akan berantah sini dengan tema itu War on Drug, Perang Melawat Narkoba. Dan kita akan buat Kota Narkoba dan Sorong, bahkan Sorong Raya ini versi dari narkoba.